Mereka lagi bergumpul untuk nonton film akhir pekan, dan tentu saja semua orang bawa snack sendiri-sendiri. Tapi Hailey punya lebih banyak daripada Rahel. Hei, itu tidak adil. Aku mau keripik sebanyak itu juga. Tuh, kalian belum lihat lagi besar Fred. Nah, itu dia. Wow, dia bisa makan semua itu dengan sekejap yang mau tinggal gemah remah. Fred, dengan jelas berpikir ke depan, berapa kantong yang kamu tulangin ke dalam mangkuk itu? Semua yang kamu lihat? Halo Fred, bukankah kamu mau berbagi snack sama temenmu ini? Ya, dan aku juga. Maaf, tapi tidak. Ini hanya cukup untuk aku. Ayo Fred, tapi saya bisa ingin sedikit. Karena punya cukup buat makan semua orang. Hati-hati Fred, mereka menencanakan sesuatu dan sepertinya mau mengambil alih teripikmu. Hei, apa-apaan? Ini milikku. Lepaskan mereka. Hati-hati atau itu semua kan? Tuh, bah. Lihat, sudah aku bilang. Oh, yeah. Ya, kalau kamu mau berbagi sama kami, kamu nggak akan kehilangan semuanya. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Oh, itu tadi kesukaanku. Sini kalian kedua. Waktunya, ronda pertama. Mereka sangat siap untuk makan. Terutama Fred, yang cambilannya baru saja dicuri. Fred, jangan khawatir karena akan ada semua jenis cambilan enak untuk dicicipi. Lebih dari yang kamu kira. Pertama, mari kita tunjukkan bagian masing-masing. Yang, tunjukkan ke kami. Oh, ya ampun. Sekali lagi, aku dapat yang paling sedikit. Haha, girls. Keadilan telah ditunjukkan. Dan bagian terbesar pasti jadi milikku. Dan aku dapat bagian yang biasa saja. Haruskah kita lihat apa yang melunggu kalian di bawah itu? Oh, no. Tiga piring brokoli? Itu pasti enak, ya kan Fred? Kenapa Fred? Apakah kamu nggak suka sayuran segar? Ini untuk menunjukkan kepadamu bahwa yang besar belum tentu lebih baik. Rahel, tunjukkan kepada mereka. Hmm, sebenarnya tidak sempurna itu. Lebih baik dari yang aku kira. Makan sayuran tidak terlalu buruk kalau cuma sedikit. Oh, ya. Oke, giliran ke sekarang. Uh, ini enak. Oh, Hailey, kamu seperti Herbifora. Suka makanan pelinci, ya? Sedikit berubah habis makan snack itu. Mau jadi vegan? Baik, love Fred. Jangan biarkan mereka mengalahkannya. Robokkan pohon itu. Oh, tidak. Duh, aku tidak bisa makan ini. Ehm, apa ini? Itu adalah kotak hukuman, Fred. Mereka yang menolak untuk melakukan tantangan dan makan apa yang ada di sana dapat hukuman. Aduh, astaga. Bersiap, labuk. Rahel dan aku tidak ikut tanggung jawab sama ini. Satu, dua, tiga. Bam! Bertahanlah, love Fred. Keadaan bisa berubah. Langsung saja ke intinya. Apa yang ditambahkan dan berapa bagiannya? Ini adalah pertaruhan untuk mereka. Tapi semuanya adil dalam cinta dan tantangan. Semoga aku lebih beruntung kali ini. Oh, menurutku kamu akan beruntung. Atau tidak? Semua tergantung apa yang dimasak untukmu. Saatnya mengangkat tutup-tutupnya. Serius? Kentang goreng? Saat itu, apa yang kamu mau katakan? Oh, iya. Sedikit manganan bumbu minyak baik untuk jiwa kita. Akhirnya. Oh, no. Sungguh? Satu kentang goreng? Ini sama saja, gak dapat apa-apa. Sedangkan Rahel dan Fred punya pesta kentang. Hanya saja jangan biarkan orang tuamu tahu. Atau mereka tidak akan mengizinkanmu makan itu lagi. Makanlah, teman-teman. Jangan biarkan mereka tunggu. Wow, Fred. Apa kamu yakin bisa menangani itu semua? Ya, tentu saja kamu bisa. Dan nikmati suguhan itu setelah bisa. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Kalian udah punya sendiri. Sekarang, duit luar di sana dengan tenang dan lihat aku makan. Yum. Aku bisa makan ini seharian. Siap atau tidak, sekarang waktunya untuk wanita ketiga. Semua orang masih sama bubuknya. Nah, kalian tidak akan pernah tahu berapa banyak porsi atau apa yang akan kamu rasakan. Itulah yang membuat tantangan ini asik. Ini bisa jadi sesuatu yang tidak akan pernah kamu situ dalam hidupmu kalau bukan karena tantangan. Tapi tidak ada jalan keluar di sini atau menghadapi konsekuensinya. Dan siapa yang mau diberi sesuatu yang lebih buruk? Mari kita lihat hidangan terbarunya. Apa itu? Rumput laut? Hmm, sepertinya begitu. Oh, ini adalah lebih buruk. Apa yang bisa dimakan? Oh, dan baunya. Kamu juga. Kamu perlu memberi contoh untuk mereka bagaimana menangani makanan eksotis. Nah, tidak terlalu buruk, kan? Nah, Rahel, bagaimana menurutmu? Seseorang sedang berlayar mencari bantuan. Apa isi kotak ini? Nono, 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 nono. Apa? Telur di kepala aku? Oh, oh, tega banget sih. Kaling bagaimana denganmu? Makanlah, nona. Dan, kamu kenapa? Bangunlah. Rahel paham. Dia dan Hailey sudah berteman dengan lama. Dan dia tahu bahwa Hailey cuma mencoba menghindar dirantangan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tarik kertasnya. Aku harus kena tembak di kepalaku juga. Astaga. Kalian memanggil? Aku disini untuk membantu kalian. Tangkap. Satu. Dan dua. Sekarang ini jadi semakin asik. Berikan benda ini. Jadi, orang yang menggugikan kartu itu menyenangkan. Secara teori, kamu bisa melakukan sulap dan bikin kamu dapat yang terbaik. Tapi, sepertinya Frank mengacoknya dengan tetap lebih baik. Dan siapa tahu apa yang disajikan lebih baik dapat pering besar atau kecil. Hmm, satu cara untuk mengetahunya. Buka tutupnya, guys. Oh, wow. Senang keju. Oh, ya. Nah, itu baru enak. Setelah satu darah mereka beruntung. Yaitu Hailey. Lihatlah gunung di depannya. Gunungan keju. Berat menirahnya berada di atas angin. Dan lihat bagaimana istilahnya. Jadinya yang terbaik dari kita nikmatilah piring kecilmu. Akhirnya ada sesuatu yang ingin aku makan. Rahel, ayo balapan. Mereka jelas bisa makan. Di mana mereka meletakkan semuanya? Kalian leper banget atau apa? Bahkan kalian tidak memuunya. Jangan sampai tersedak, ya. Habiskan aja segera. Tidak perlu mengoleskan garam di luka aku. Ada apa dengan kuning keripik hari ini? Hmm, aku bukan handuk. Ini berlebihan, guys. Besar, besar, yang terbesar. Aku mau piring besar. Aku punya perasaan yang baik dan aku gak akan cuma ngeliatin makanan enak kali ini. Maaf, tapi kali ini yang terbaik dan terbesar jadi milikku. Sedang. Setidaknya aku gak dapat yang kecil. Lumayan. Nah, mari kita lihat jenis makanan apa itu. Yes. Yes. Hmm, yang aku harapkan. Aku tidak keberatan. Ketikmatan Italia dihidangkan untuk mereka. Kalian mengharapkan sesuatu yang menggunggu selera, kan? Ya, begitulah. Gak ada yang lebih enak dari pizza. Setiap percinta kuliner punya gaya favoritnya sendiri. Dan mencicipi sedikit demi sedikit bukanlah ide yang buruk. Iya kan, Rahel? Kenapa buru-buru? Gak ada yang mau ngambil punyamu kok. Atau apa itu terlalu lezat sehingga kamu tidak bisa menahan diri? Oke, tidak ada keluhan dariku. Semuanya baik-baik saja. Hani tidak main-main dan juga gak bikin berat-bakan. Nah, serabatnya lumayan. Dan dengan potongan sebesar itu sepertinya akan berguna. Semoga berhasil. Bagaimana orang sekecil itu bisa memisahkan potongan besar itu? Dengan senang hati tentunya. Begitulah. Rahel, berantinya kamu. Oh, Rahel, itu gak baik. Aturan bilang, simpan tanganmu untuk dirimu sendiri. Dan karena melanggar aturan, aku khawatir kamu harus membayar. Buka-buka. Apa? Tidak mau. Tuh, sendok wasabi. Aku gak suka makan pedas. Meskipun begitu, menurutku tidak ada yang siap untuk buka semacam ini. Sisi baiknya, tidak ada yang bisa menghidupkan masalah ini. Dan kamu bisa membual kepada semua orang bahwa kamu mampu mengatasi yang terburuk. Itu pedas. Aku terbakar. Setelah semua makanan yang berbeda, sekarang waktunya memulai ulang. Tentu saja menyenangkan berbaring di pantai atau berjalan-jalan sedikit dari kalori itu. Tapi permainan tetap berlanjut dan kita semua melakukannya untuk jangka panjang. Bagaimana mereka akan bereaksi sama kartu yang mereka dapat adalah misteri saat ini. Sebelum mereka tahu apa yang harus mereka makan. Wow, enak. Sepertinya doa mu terkabung. Suguhan ini agar kalian bisa sedikit rileks dan menikmati kubu favoritmu bersama teman-teman terdekat tanpa khawatir tentang hal ini. Dan tidak peduli berapa banyak yang ada di piringmu, kita semua berteman di sini. Dan aturan tidak menjelaskan apa pun yang akan berbagi. Untuk apa sahabat? Apakah benar? Bagaimana menurutku? Sepertinya Fred akan sangat berterima kasih dan bahagia kalau kalian mengumpulkan sumber daya kalian. Bukankah begitu? Wow, benarkah? Apa ini semua untukku? Kurang tepat, ini untuk kita semua. Ditambah susu akan lebih enak. Hadirin sekalian, boys and girls, demi kesenangan kalian, kami bawakan semangka. Berukuran besar, sedang, dan kecil. Silahkan pilih. Oke. Yes! Sebenarnya, memilih pilihanmu akan lebih akurat. Tentu saja itu tetap lezat tidak berlebihan berapa ukurannya. Kalian tidak akan pernah salah dengan semangka. Biarkan kartunya jatuh di manapun mereka mau. Good. Hmm. Nope. Ah, datanglah ke papa. Bunda ini lebih besar dari kepala aku. Jadi, Heli, bagaimana kabar semangka minimu? Yang bilang itu tidak enak. Menurutku, kamu tanya ini sama yang lain. Wow! Wow, Rahel, bagaimana kamu melakukannya? Apa kamu master buah ninja? Alat peraga untuk keterampilanmu? Yes! Ini sangat berair dan lezat. Berlambat. Silahkanmu. Atau kalian akan makan semuanya. Dan kulitnya juga. Red, kamu siap mengikuti itu? Cool! Semangka, ini jadi buah terbesar dan terbaik. Oh ya, aku kenyang. Baris Finis sudah terlihat untuk mereka. Yang tersisa adalah babak final hari ini. Dan itu menjanjikan sesuatu yang istimewa. Kami tidak bisa menyelesaikan tantangan tanpa Big Bang. Kan siapa yang siap melihat apa yang ada di meja dan untuk grand final ini? Cabai? Nah, itulah yang aku sebut panas. Apa pendapatmu? Apa kalian siap untuk mulai? Lakukan itu. Saatnya menunjukkan diri. Aku kepanasan, terbakar. Cukup betul juga ya, Fred. Aku harap dia tidak membuat kalian takut. Oh, no. Heli, kamu baik-baik saja. Air, air. Hey, kita bisa minum air? Tidak ada yang bilang tadi. Hmm, ini sampai terakhir. Semuanya boleh. Rahel, aku khasias sama kamu. Tapi kamu harus melakukan ini. Hmm, ini manis. Ah, tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan keberuntunganku. Siapa yang tahu bahwa cabai bisa begitu enak. Baiklah, kalau gitu. Ayo, bagi bentuknya. Hanya makanan segitiga, bulat, dan persegi yang ada di meja hari ini. Semua siap? Hmm, aku anggap itu iya. Saatnya langsung ke intinya. Chelsea punya sepotong pie berbentuk segitiga. Mike dapat irisan lemon bulat. Dan Asli sedang melihat irisan daging persegi. Chelsea, dengan hormat, silakan hitung mundur dan kita bisa mulai. Eh, guys. Panasnya sudah berubah sampai seribu derajat di mulutku. Ada yang punya susu? Oh, astaga. Bibirnya seperti dicabut. Untung daging ini nggak pedas dan nggak pernah asam. Dan itu dia kenapa aku akan meluangkan waktu untuk memenuhi makti yang ada di piringku. Aku nggak iri sama kalian berdua. Oke, siapa yang milih dan mengambil sepotong pie paling tumpul yang bisa dimakan? Dan lemon paling pahit juga. Tidak yakin siapa yang memilih hidanganku, tapi aku anggap aku beruntung di babak ini. Sangat lezat. Aku mau lebih banyak kalau kalian punya. Apa, kau melihatnya, Chels? Dia ada di surga ketujuh saat kita menderita di sini. Mari, kita ajari dia satu atau dua hal. Aku masih bisa memenangkan ini. Eh, cuma lemon, cuma lemon. Dan, ini dia. Selesai. Siapa yang terbaik dari yang terbaik? Satu hal yang pasti, pasti bukan aku. Bagaimana kalau sambutan hangat yang menyenangkan untuk wasabi, saus pedas, dan mayones? Kenapa pada cemberut nih? Nggak ada yang bilang tantangan ini yang bakal gampang. Tidak ada gunanya menunggu. Oh, tidak. Itu hanya angka 0 yang ditarik dalam mustard. Artinya, tidak ada alasan untuk takut. Aku nggak suka mayo. Cuma ngeliat ini aja, udah cukup bikin aku mual. Dan aku harus memakan semuanya. Aku terus terbakar hari ini. 99 masalah. Tapi, mustard bukan salah satunya. Setidaknya memberikan aku mayones rendah lemak. Ini tidak ada rasanya. Selamat, nona-nona. Kalian kalah. Jangan pernah menantang kecitaanku pada saus pedas. Tidak ada istirahat untuk orang hebat. Tantangan berlanjut. Tuntupan burger yang indah, keripik segitiga, dan mie yang menawan menunggu cinta dan perhatian kalian. Ini adalah ronde yang menarik. Tidak didagukan lagi. Ow, itu sakit. Wah, girls. Kalian melakukannya dengan baik sejauh ini. Burger adalah kesukaanku. Merasa kesulitan, girls. Kamu kali yang kesulitan. Kamu tahu, aku menang. Asli, saatnya aku dan kamu berjuang untuk di tempat kedua. Terima kasih, Kapten. Ada sesuatu yang aku mau tunjukkan padamu. Sebelum kamu mulai merayakan remah-reman di piringku, lihat sendiri. Ya, kamu masih punya menara burger miring di depanmu. Sepertinya, hanya kami para gadis yang akan merayakannya kali ini. Tantangan yang memucah belah. Sementara Mike istirahat, izinkan aku mengingatkanmu untuk subscribe seluruh kami tentang tantangan yang sangat menyenangkan. Selanjutnya, kita punya irisan kue, kelapa bulat, dan mentega kubus. Ayam-yam dan yak. Asli, tantangan ini kayaknya jadi semakin buruk buat kamu. Maaf, Bung. Tapi, seperti yang kita semua tahu, tidak ada yang namanya kelapa persegi. Ya, terima kasih untuk fakta menyenangkan itu, Mike. Tapi, kenapa aku nggak dapat kue persegi? Maaf, As, makan itu sudah diambil. Baik banget kamu bilang gitu, Chelsea. Aku gila karena kelapa. Ini rasanya kayak dibawa ke pantai yang cerah. Aku duduk di bilik kecil yang nyaman di toko roti Perancis yang imut. Kayak mau pingsan rasanya. Dan aku akan mati bahagia juga. Benarkah, Chelsea? Aku nggak tahu kamu suka banget manisan. Satu di tepi laut, yang satunya ada di kafe. Dan aku di sini kembali ke dunia nyata seperti biasa. Duduk di kursi plastik, bersiap untuk makan balok mentega yang menjijikan. Kalau kalian kasihan padaku, beri aku semangat dengan like video ini. Pertama-tama, burger, lalu air kelapa, hari yang luar biasa. Baiklah, baiklah, Mikey. Tapi coba tebak, kamu kalah lagi. Seriusan? Ya, aku nggak lihat. Serih banget. Aku rasa itu yang namanya menikmati. Dan kita masih lanjut. Chelsea, aku harap kamu suka keju bau. Mungkin bentuknya agak meningkatkan rasanya. Mike melihat 3-0 dengan Oreo. Dan asli, ini akan menghiburmu. Waffle Belgia persegi. Oh, Oreo ku. Siapa yang tidak suka makanan ini? Tantangan terbaik. Aku harus setuju denganmu kali ini, Mike. Waffle dengan selai stroberi. Camilan kecil terlezat yang pernah ada. Bagaimana denganku di sini? Santalai dan nikmati apa yang ada di depanmu. Pikiran terbaik ditambah sikap yang baik sama dengan hari yang baik. Dijamin. Tidak ada yang memaksamu untuk ikut dalam tantangan hari ini. Jadi kalau kamu belum melihat datanya, kadang kamu beruntung, kan? Mau balas dendam? Aku mau lihat kalian berdua mencoba dan menggigit segitiga yang bau ini. Tapi kalian tahu, aku akan melenyapkan potongan ini dari muka bumi. Lihat aja. Aku bisa melakukan ini. Akhirnya, kali ini aku jadi tim pemenang. Aku bangga padamu, Ash. Apa kabar, Chelsea? Kamu bisa berhenti sekarang. Oh, tidak. Aku dapat puah yuk. Kalau kamu nggak bernafas pakai hidung, keju bau ini ternyata sangat lezat. Aku akan menghabiskan semua ini. Oke. Selamat makan. Kerucut es krim, donat bundar yang indah, dan sebongkak lelehan coklat susu di mulutmu. Permen dan camilan untuk satu dan semua. Aku bilang kalian semua pemenang di sini. Tidak ada yang ngeluh, kan? Sekarang tinggal lihat siapa yang akan jadi pemenang. Makan, boys and girls. Nggak ada yang kesulitan di ronda ini. Hmm, oke. Kalian berdua bisa bergantian memberi selamat padaku. Karena aku pemenangnya. Terbaik kedua jatuh ke tangan Chelsea yang cantik dan asli. Karena kemenangan bukan lagi pilihan, mungkin kamu mau memberi kami coklat batanganmu? Untuk apa lagi, teman? Jika tidak saling berbagi, ya kan? Kamu selalu bisa menganggarkan kami. Kalau kita bicara tentang coklat, Kerja bagus untuk semuanya. Apa berikutnya? Kembali ke ring. Apapun yang terlihat, kami juga punya tantangan yang cukup kreatif. Aku persebahkan untuk kalian wortel segitiga di kiri, depan dan tengah sebotol saus pedas, dan asli melanjutkan keberuntungannya dengan beberapa kubu sneakers. Aku harap aku jadi kamu juga. Apa aku harus minum semuanya? Ah, itu bisa bikin kebakaran. Tantangan ini akhirnya berbalik untukmu. Seharusnya pilih bentuk yang lebih baik saat kamu punya kesempatan. Bagaimana aku bisa makan ini? Oke, selamat menikmati makananmu. Tapi aku, aku harus membuka ini. Hanya mencium saja sudah membuat hidungku terbakar. Kederaannya seperti masalah pribadi, kawan. Jangan bilang aku akan mundur dari tantangan. Ingat, aku dimasak jayaku. Muda dan tampan. Bersulang untuk kalian berdua. Ini bahkan lebih buruk dari yang aku kira. Ups, maaf kameramen. Cepat, beri aku sesuatu yang lain untuk dimasukkan ke mulut. Pedas, hilanglah. Permen, masuklah. Oh iya, aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih. Kembali padamu. Kamu baru saja mengamankan kemenanganku. Tolong aku. Aku yakin aku tersedak di sini. Jauh siang malang. Apa yang kamu pikirkan? Kalorian dan teman barunya gak muncul tiba-tiba. Ayah Tuhan, itu zombie. Ya, jadi, apa kamu belum pernah lihat zombie sebelumnya? Asli, kamu kelihatan enak. Kamu keberatan kalau aku menggigit lengan kecilmu? Ah, tidak. Emma, kita memberi cerahkan ini. Jangan gigit orang. Tapi dia terlihat sangat enak. Asli sekarang takut untuk bergerak. Seseorang beri makan Emma. Siapkan sendok besar, sedang, dan kecil. Tentangan ini segera dimulai. Kotoran dan cacing? Hidangan yang cocok buat zombie. Kesempurnaan dalam mangkuk. Kapan aku bisa memakannya? Ih, ini menyejikan. Pertama, kita harus cari tahu berapa banyak yang harus dimakan. Krian yang malang dapat yang paling banyak. Asli tidak terlalu senang dengan porsi sedang. Tapi, gak ada yang lebih kesal dari Emma. Satu sendok kecil? Apa kamu bercanda? Ayolah. Menurut etiket zombie, aku boleh makan pakai tangan. Kemarilah, sayang. Hmm, ada apa ini? Ini aneh. Manis? Ini bukan kotoran dan cacing. Yang biasa aku makan, bahkan gak mirip. Yak. Setiap orang harus nyobain. Asli memasang wajib pemberani dan mengambil cacing untuk diseruput. Lebih baik tutup matamu. Oh, hey. Ini enak banget. Ternyata ini adalah cacing gami yang manis. Asli kelewat bahagia dan reaksinya bikin Emma muak. Hmm. Rian masih gak ngerti dan gak yakin yang ada di mangkuk itu bisa dimakan. Hmm. Dia tidak mungkin lebih salah. Itu bisa dan harus dimakan. Jadi, keluarkan sendoknya dan segera ambil. Aku dapat sendok sedang. Aku akan ambil banyak coklat, termah, dan kotoran ini. Oh, jangan lupa cacing yaminya. Hmm. Hmm. Aku yakin nafsu makan asli berkembang jadi seukuran Emma. Yang masih lapar, tapi gak tahan lihat Rian menjijali wajahnya dengan banyak permen yang menjijikan. Cocok buat Rian. Buat dia semua kalau gitu. Hmm. Itu tadi mengecewakan. Aku sedih banget. Wow. Semua kuk besar emi ramen. Hmm. Aromanya lumayan. Asli bahkan gak mau nyobain. Emma dan Rian punya harapan pada sesendok besar. Semoga kalian sukses. Ayo lihat. Uh. Asli diberikan tuh sendok ekstra besar. Ah, men. Aku dapat makanan paling sedikit. Dan aku pengen banget makan mie ini dalam porsi besar. Aku bahkan gak bisa dapat apa-apa. Ini gak adil. Ah, terserah. Itu berarti aku cuma dapat kuahnya. Ah, mencengkekelkan. Hmm. Tapi lumayan. Sekarang geliranku. Siniin. Akhirnya aku bisa makan. Hmm. Bau ini bikin pusing. Dan ini terlihat mirip cacing. Oh ya. Itu lebih baik. Bagaimana kamu bisa bikin zombie tersenyum? Beri mereka mie. Saat Emma menikmati apa yang dimilikinya, Asli berusaha buat nangis. Air matamu bikin hidangan ini lebih asin. Bukan yang kamu mau, kan? Uh, iu. Enggak, aku gak bisa. Aku gak mau. Yak. Itu yang ditunggu Emma dan Riat. Mereka dengan senang hati menerekam itu dan menjelat makhluknya sampai bersih. Aku teriak. Kamu teriak. Kita semua teriak minta es krim. Kecuali buat zombie Emma yang belum pernah nyobain sebelumnya. Mari kita lakukan dan bagikan kartunya sebelum ini meleleh. Aku dapat yang sedang. Aku senang dengan itu. Emma dapat kartu sendok besar dan Rian yang kecil. Dia harus cepat dan hati-hati menyendok porsinya. Yap. Seperti itu. Nikmatilah. Hmm. Ice cream adalah bomb.com. Yum. Asli gak buru-buru melihat bagaimana Emma akan makan es krim dingin dengan sendok besar itu. Hmm. Perhatikan Emma. Begini cara orang makan. Wow. Sangat lembut dan lezak. Aku gak percaya kita dapat makanan enak di babak ini. Uh, ini sangat dingin. Aku merending. Baiklah, sekarang giliranku. Aku ambil makanan tidak mengugah selera ini untuk zombie. Uh. Kamu gak bercanda, Asli. Ini dingin banget. Oh, aku gak bisa gerak. Tolong. Emma berubah jadi lollipop zombie. Asli, Rian. Tidak menyadarinya. Masuk ke sana dan bantu zombinya. Oh, hangatkan dia. Apa itu berhasil? Hei. Apa-apaan ini? Apa ini kutub utara atau semacamnya? Hih. Emma sudah kembali tapi dia membuat dua lainnya ketakutan. Uh-uh. Emma mau mengulangi perjalanan kedaratan beku dan ambil es krim. Tapi tidak kayaknya cukup untuk hari ini. Tidak ada lagi es krim untuk zombie. Tunggu saja. Aku akan mendapatkanmu lagi. Tidak ada yang nolak Nutella. Bener, kan? Itu enak. Semua orang bilang gitu. Hmm, setidaknya itu benar untuk manusia. Tapi zombie? Sepertinya ada kemungkinan itu akan mirip kotoran. Aku tidak keberatan. Jangan sampai ini manis. Berhenti. Itu bukan cara kerjanya, Emma. Ya ampun, kamu lucu. Apa kamu lupa sama sendoknya? Beri aku kartunya. Aku akan bertanggung jawab untuk memutuskan takdir di babak ini. Tapi, mana yang aku mau? Besar, sedang, atau kecil? Hei, Emma. Kamu tidak boleh melakukan itu. Bahkan zombie harus ikut aturan. Baik, Lian. Ambil sendok besarmu dan seterusnya senyumlah. Dan ini medium untukmu asli dan aku lihat tidak ada yang mengeluh. Aku memutuskan tidak ambil resiko kali ini. Aku baik-baik saja dengan sendok kecil. Momen besarnya ada di sini. Buka. Zombie akan bertemu Nutella. Dan lihat itu. Emma terkejut bahwa produk manusia ini sangat mirip dengan camilan favoritnya. Lumpur. Cara tekstur mirip dan rasanya lebih enak dari tanah. Emma jatuh cinta sama coklat. Wow, Emma. Kamu harus berbagi dengan yang lain. Asli mencoba menempuk Nutella di sendok sedangnya sebanyak mungkin. Rian selesai menunggu dengan sabar. Dia bisa dapat lebih banyak dari siapapun. Kecuali sendok besar itu tidak akan muat ke dalam toples. Rian, sepertinya aku memberi bukartu yang benar. Hai, asli. Lihat, ini lucu banget. Tapi Rian tidak mau nyerah. Kamu tahu bahwa Nutella adalah makanan jari? Rian berpikir begitu. Oh ya, ini bahkan lebih baik daripada pakai sendok. Lezat. Rian, wajahmu tertutup Nutella. Hahaha, jengot kecil yang bagus. Berantakan banget. Bola mata dan kecuak rebuk? Oh, itu makan malam impian bagi zombie. Tapi, maybe buruk bagi Rian dan Asli. Tolong beritahu aku ada sesuatu yang normal dan bisa dimakan di sini. Rian takut banget melihat kartu apa yang dia dapat. Medium. Asli beruntung dengan sedikit dan Emma adalah pemenang hari ini. Dia akan menyerang hidangan itu dengan sendok terbesar. Hai, Asli. Ambil bola matanya. Hah, Ya ampun, apa itu di mulutku? Bagus, lumayan juga. Kunyah dan telan dengan cepat. Kunyah dan telan. Sekarang aku mau melupakan bahwa aku pernah makan kayak gitu. Ya Tuhan, sekarang aku harus mengulangi penampilan asli. Apa kamu sudah gila? Ini luar biasa. Rian, secara mengejutkan mampu melahap hidangan zombie yang lezat ini dengan mudah. Tidak ada yang nyangka kan? Dia masih mencoba menahan sendoknya. Emma dengan semangat mengambil semua yang tersisa. Dia menjilat bibirnya melihat bola mata licin dan cakar yang menyeramkan. Oh, ini berlebihan. Wow, Emma menghirup sesendok camilan zombie itu dengan cepat. Rian dan asli kaget. Apa dia mematahkan rahangnya? Dia bahkan tidak mengunyah dan makanannya hilang. Laba-laba ini harus menemukan jalan ke perutku. Dan itu disiapkan pas untuk seleraku. Yum. Sekarang, apa itu? Semangkuk darah? Asli seperti biasa hampir pingsan. Rian juga. Emma fokus pada hidangan ini. Sampai dia tidak memperhatikan dan menggerokoti kartunya. Hey, Emma, hentikan. Halo. Oke, oke. Aku baik-baik saja. Yay. Aku dapat sendok ekstra besar. Aku akan menyerang benda ini. Asli tidak bisa lolos dengan proses sedang. Itu berarti Rian bisa bernafas lega. Dia cuma menderita sedikit kali ini. Haruskah kita mulai? Rian berusaha sekuat tenaga untuk dapat status kecil cairan lengket itu. Asli tidak bisa lolos dengan lengket itu. Emma agak terkejut Rian benar-benar melakukannya. Hmm, ini gak seburuk yang aku kira. Itu cuma semangkuk pasta tomat yang tidak berbahaya. Tapi aku gak akan kasih tahu Asli dan Emma biar mereka cari tahu sendiri. Asli mengumpulkan tekad terakhirnya dan dengan sendok sedang di tangan dan tatapan waspada. Dia mencoba memayangkan dirinya untuk makan sebanyak yang seharusnya. Meskipun dia lebih suka tidak melakukannya satu gerakan menuju mulutnya dan tidak, tidak, aku tidak tahan. Ini asam, pedas, dan kotor. Menjijikan. Emma pikir kalau Asli membencinya itu berarti dia akan menyukainya. Isikan aku menyelesaikan ini dan untuk itu aku punya ukuran super. Aku melihat merah, darah merah. Akhirnya, sesuatu telah menguasai Emma sepenuhnya. Apa dia akan menyelesaikannya? Atau kepalanya akan berputar menghentikan langkahnya? Tidak, dia akan membalik dirinya dan sekarang menyekap sebanyak mungkin. Ya, Rian, dia akan membersihkan piring itu dalam sekejap. Sesuatu yang mustahil buat kamu dan Asli adalah berjalan-jalan di taman sekarang. Luar biasa, apaan ada lagi di sini? Babak final akan menampilkan M&M's yang cerah, beranikah warna dan lezat. Babak ini Asli berharap dapat sendok besar. Rian juga tidak akan menolak, jadi tidak heran kalau Emma tidak terkesan. Permen kecil itu jauh dari serang dan darah. Bagaimana dia bisa memakannya? Saatnya melihat siapa yang dapat apa? Berikan kartunya Emma. Di babak terakhir ini, zombie kelaparan kita berharap dapat sendok kecil. Istirahat yang sulit, Emma. Asli telah menarik kartunya. Tantangan tidak dikenal karena keadilannya, kamu tahu kan? Rian membawa pulang hadiah besar berupa sendok sayur. Itu berarti Emma harus makan lebih banyak permen dari yang direncanakan hari ini. Astaga, sendok ini kecil banget. Tapi aku punya cara mengisinya. Aku harus hati-hati atau mereka akan jatuh. Jangan sampai. Ups, benturan tak disengaja dari Emma menjatuhkan semua ke atas meja. tapi Asli tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Tidak ada yang menghalangi dia dan permen. Apakah Emma akan berbagi cintanya pada M&M's? Kayaknya itu tidak akan terjadi. Bagaimana kalian makan ini? Emma, kamu tidak mengerti apa-apa tentang makanan enak. Ini adalah favoritku. Aku tidak percaya kamu tidak suka. Pelajaran yang diperjelari M&M tidak dibuat untuk zombie. Tapi untuk Rian, oh ya, keberuntungan ada di pihakku. Aku akan melahapmu. Saya sekali Asli cuma dapat satu. Emma mau bertukar kartu dengannya dalam sekejap kalau dia bisa. Tapi aturan ada karena suatu alasan dan karena mereka harus puas dengan proses yang telah ditentukan. Tentangan selesai. Hmm.